Inter dijadwalkan menjadi tuan rumah leg pertama 16 besar Liga Champion pada tanggal 14 Februari tahun 2022. Leg kedua bakal digelar di markas Liverpool pada tanggal 8 Maret tahun 2022 mendatang. Pertemuan kedua tim ini diprediksi bakal berlangsung sengit. Pasalnya, La Bene Amata dan The Reds sama-sama dalam kondisi on fire. Inter saat ini berada di puncak klasemen sementara Liga Serie A. Adapun Liverpool mengamankan posisi kedua dalam ajang Premier League. Inter dan Liverpool merupakan klub yang punya sejarah yang panjang serta sejumlah prestasi. Tidak heran jika ada beberapa pemain yang pernah membela kedua tim tersebut. Berikut adalah daftar nama-nama tujuh pemain yang pernah membela Inter Milan dan Liverpool. Di urutan pertama ada pemain asal Inggris, Paul Ings. Setelah meraih gelar Premier League bersama Manchester United, Paul Ings memutuskan untuk mencari tantangan baru di Italia. Dia hengkang ke Inter Milan pada 1995. Namun, karir Ings di Italia ternyata tidak berlangsung lama. Dia membela Nerazzurri selama dua musim sebelum balik lagi ke Inggris untuk membela Liverpool. Ings bermain untuk Liverpool selama dua tahun. Dia gagal mempersembahkan gelar di Anfield dan akhirnya meninggalkan The Reds pada tahun 1999 untuk bergabung dengan Middlesbrough. Sedangkan urutan kedua ada Roby Kinn. Roby Kinn, diboyong Inter Milan dari Coventry City pada Juli tahun 2000. Namun, Kinn tidak bersinar di Italia karena kesulitan mendapat kesempatan bermain reguler di Giuseppe Meazza. Gagal di Italia, Kinn akhirnya kembali ke Inggris bergabung dengan Leeds United. Dia sempat membela Tottenham sebelum akhirnya pindah ke Liverpool pada tahun 2008. Kinn cuma menghabiskan satu musim di Anfield. Setelah petualangan singkat bersama The Reds berakhir, penyerang Irlandia ini kemudian memutuskan kembali ke Tottenham. Urutan ketiga ada Daniele Padelli. Meski sebagian besar karirnya dihabiskan di Italia, Daniele Padelli ternyata pernah membela Liverpool. Dia datang ke Anfield pada Januari tahun 2007 dengan status pinjaman dari Sampdoria. Namun, keeper asal Italia ini hanya mencatatkan satu penampilan bersama Liverpool. Padelli akhirnya kembali lagi ke Sampdoria setelah masa peminjamannya berakhir pada musim panas 2007. Setelah bermain untuk Udinese dan Torino, Padelli bergabung dengan Inter Milan pada 2017. Padelli hanya menjadi pelatih Samir Handanovic selama empat musim di klub tersebut. Daftar nama keempat ada Mario Balotelli. Mario Balotelli berhasil menembus tim utama Inter Milan pada 2007. Dia ikut membantu Nerazzurri memenangkan treble winners pada era Jose Mourinho. Balotelli kemudian datang ke Liverpool pada tahun 2014. Mantan pemain Manchester City tersebut punya tugas berat menggantikan Luis Suarez di Anfield. Sayangnya, karir Balotelli bersama The Reds tidak begitu bagus. Dia tercatat hanya mampu mencetak empat gol saja dengan seragam Liverpool. Sedangkan Filipe Countinho berada pada daftar urutan kelima. Filipe Countinho datang ke Inter Milan pada Juli tahun 2010 saat berumur 18 tahun. Namun, Countinho mengalami masa-masa sulit di Italia. Countinho gagal berkembang dan hanya tampil dalam 47 pertandingan di Giuseppe Meazza. Inter akhirnya melepas gelandang Brazil ini ke Liverpool pada Januari tahun 2013. Karir Countinho meroket setelah bermain untuk Liverpool. Dia membela The Reds selama 5 tahun sebelum akhirnya hengkang ke Barcelona pada Januari tahun 2018. Urutan 6 ada Victor Moses. Selama membela Chelsea, Victor Moses sering dipinjamkan ke klub lain. Liverpool adalah salah satu klub yang pernah menggunakan jasa Moses dengan status pinjaman. Moses membela Liverpool pada musim 2013-2014. Saat itu, pemain Nigeria tersebut membuat 19 penampilan liga dan mencetak 1 gol. Setelah berkelana ke sejumlah klub, Moses akhirnya berlabuh di Inter Milan pada Januari tahun 2020. Dia mencatatkan 12 pertandingan seri A selama 6 bulan di Giuseppe Meazza. Dan di urutan terakhir ada Sher dan Shaqiri. Sher dan Shaqiri bergabung dengan Inter Milan pada Januari tahun 2015 dari Bayern München untuk mencari waktu bermain yang lebih banyak. Namun, pemain asal Swiss tersebut gagal mendapatkannya di Giuseppe Meazza. Shaqiri hanya membuat 20 penampilan bersama Inter. Mantan pemain Basel tersebut lalu memutuskan pindah ke Inggris dan bergabung dengan Stock City. Setelah stok terdegradasi, Shaqiri menerima pinangan Liverpool pada 2018. Shaqiri cuma jadi penghangat bangku cadangan di Anfield dan sang pemain akhirnya hengkang ke Lyon pada 2021. Bola Mania, itulah daftar tujuh pemain yang pernah bergabung dengan dua klub yaitu Liverpool dan Inter Milan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!